Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi S.A.W. bersabda, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai orang Islam lainnya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Hai, Ahmad, diriwayatkan dari Abdullah bin Masukera bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda iman adalah seseorang mencintai orang lain semata-mata karena Allah, walaupun tanpa ada keuntungan harta yang diperoleh darinya. Demikian adalah iman. Hayr, Habrani, diriwayatkan dari Anasera bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, dia adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah S.A.W. Kecuali orang yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling besar cintanya kepada kawannya. Har Hakim